Itu luar biasa Saya tuh sering nyontokkan di Jogja Saya punya temen sakit Kalau gak ada ubat dari Belanda itu mati Kalau ini gak dapat ubat bagus dari Belanda Atau dari Jerman itu meninggal Berapa bulan lagi matinya? 3 bulan Kalau gak sampai dapat ubat mati 30 Oh masih mati ubat yang di Jogja Apa itu makan atau minum Kalau orang gak minum gak sampai 3 bulan sudah mati Boleh orang itu mikir seperti itu Tapi kita ini kalau ubat dari Jerman Dari Belanda itu hebat Kalau gak kita mati 1 bulan lagi 3 bulan lagi Allah bikin ubat pada kita Tiap hari itu kita bisa makan Bisa minum itu kalau sekali gak makan 5 hari bisa mati Tapi kita akan ngakakan itu hal yang biasa Nara duit-duit sehutang Terus yang kebiasa Ini kalau ulama masalah besar Punya otak seburuk itu Masalah besar bagi ulama Sehingga Allah gak malu Ketika ngendikan kulu wasrobu Karena makannya urgen sangat penting Dan Allah gak malu Meskipun Quran itu temanya kelas tinggi Biasa Allah mengitakan Kamu makan Karena minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit Tapi kalau makan adalah kebutuhan kita Sihatan wassukman Saat sakit maupun saat Makna tafsir itu Memaknai atau menduga apa yang dikehendaki Allah Tentu itu sulit Satu bahwa faktanya kita sudah gak bisa komunikasi dengan Allah Karena gak ada wahyu lagi Sehingga dari kehadi-hadihan ini Pernah suatu saat Abu Bakar ditanya Beliau menjawab Saya tidak lagi pantas Hidup di atas bumi Di bawah naungan langit Jika saya mengatakan Naku lufil Quran Jika saya harus berpendapat Tentang Quran Apa yang tidak saya ketahui Itu kehadi-hadihan yang dilakukan Sayyidi Nabi Bakrin Nasetik Tapi teori ini berbanding paradok Berbanding ekstrim Ketika bahwa Quran itu diturunkan itu Sebagai hudan Sebagai petunjuk Kedua sebagai bayanan Sebagai penjelas Dan ini yang saya yakini Kalau sebagai penjelas Quran itu harus jelas sekali Dan bisa menjelaskan Dan Quran mensifati dirinya Wal kitab ilmubin Demi kitab yang memberi penjelasan Sehingga dari sudut ini Orang kafir pun mungkin Memahami Quran Dan menurut saya Orang kafir pun bisa paham Quran Senok hergonya itu Melintir Quran Tapi tidak memahami Quran Tapi bahwa Quran itu Bisa dipahami orang kafir itu Iya Logikanya gampang begini Kata Imam Syafi'i Dalam kitab Ar-Risalah Ketika Quran turun Itu pendengarnya itu Tidak ada yang muslim Belum ada santri kerboyo Tidak ada santri sarang Pendengarnya itu non muslim Tidak ini sampai nangen-nangen Ketika Quran turun itu pendengarnya muslim atau non muslim Non muslim Andai kan Quran itu turun Tidak difahami orang kafir Maka lalu Objeknya siapa Sasarannya siapa Nah sebab itu akan aneh Kalau kita yang mondok Misalnya ngaji edkor Ngaji alfiah Ngaji ulumul Quran Apa saja Kemudian Anda tidak faham Quran Padahal orang kafir saja Bisa faham Nah ini tantangan bagi kita Sehingga kafir Bisa faham Quran Masa kita santri Tidak Tidak faham Quran Makanya begini Di antara awal-awal periode Maki Ada surat Disebut Uliya Ayuhal Kafirun Katakan Muhammad Ya Ayuhal Kafirun Karena mukhotobnya Atau lawan dialeknya Nabi adalah orang-orang apa? Kafir Mereka faham Ketika dijelaskan Quran Faham Dan sebagian mereka menjadi mu'min Karena faham Itu termasuk isi makalah Yang saya utarakan disini Mereka tanya Ya Muhammad Siflana robbak Amin dahabin Amin no khasin Amin hajarin Karena orang kafir jahiliya Itu punya tren Yang namanya Tuhan Itu fisik Mereka punya lata Punya uzza Punya hukbal Sehingga kalau Tuhan-Tuhan Kita ini dari batu Muhammad Katanya Anda punya Tuhan Yang berbeda Lalu Tuhan Anda ini Dari emas Atau dari pera Turunlah ayat Lagi-lagi mukhatabnya adalah orang kafir Makanya ini juga akhirnya jadi ilmu madhab Ilmu tentang firkoh-firkoh dalam Islam Bahwa kesalahan terbesar orang Khawarid Sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari Nanti saya mencari di Jus 4 Atau di Jus 3 Pokoknya di Bab Babu Kitalil Khawarid Karena Imam Bukhari punya adat diulang-ulang Kata Ibnu Umar yang dikutip Imam Bukhari Orang-orang Khawarid Atau kalau sekarang orang-orang radikalisme Itu meneliti Quran Kemudian ketika ada kriteria Manusia-manusia tertentu Itu dianggap Itu kenanya orang Islam Korbannya orang Islam Padahal awal mulai ayat ini turun Untuk orang kafir Atau kritikan pada orang kafir Ini celaka betul Karena logikanya seperti yang dikatakan Imam Shafi'i Ketika Quran turun Ini tidak ada orang Islam Yang ada orang kafir Sehingga mukhotomnya adalah orang kafir Tapi ayat-ayat ini nanti dipakai khawarid Untuk meng-counter orang Islam Sehingga mereka mudah meng-kafirkan kita Karena pakai ayat Yang dari awal Allah meng-kafirkan orang kafir Sekarang ayat itu dipakai meng-kafirkan orang Noah Islam Ini sangking gebleknya orang apa? Makanya kata kita Fatul Bari Yang menyarai Bukhari itu Yang mendorong orang khawarid seperti itu adalah Jaluhum bisyariah Memang mereka benar-benar bodoh Benar-benar goblok Misalnya kita Misalnya kita Atau kita maharif Atau kita santri Atau kita orang soleh Kemudian kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan Terus kita oke lah Kita kena kritik Misalnya Atau kita maharifkan Atau kita maharifkan Perbandingannya begini Benar-benar Benar kan? Kita harus ngomong hukum secara benar Nanti kalau dia tidak nasih hati Maka anaknya terus maling Alasannya niru bapaknya Karena bapaknya kalau mau nasih hati nanti disemprit Sama santri-santri Pak Sama-sama naseh hati anak-anak Sama maling Sama dewi Maling Tidak bisa Cari selesai Itu malayudraku Kulluh Layudraku Apa? Kulluh Atau bahasa populernya Al-Maisur Leskutu Bilmaksir Misalnya kita sebagai kiai Hanya bisa takrib Hanya bisa juru minyak Sampai muda fatul mu'en Cik abur Bulat Kamu tidak boleh ngomong gini Cung Kue Sebagai muridku Kudu menurut aku Mak gurumu goblok Takrib Kue takrib Gak boleh ngelangkai guru Gak sopan gitu Gak boleh gitu Tetap kita ngomong Cung Kue juga Aku Kudu alim fatul mu'en Alim fatul wahab Kami tidak bisa protes Pak guru sendiri Tidak bisa Tidak bisa Kebenaran tetap Sebagai kebenaran Meskipun kita tidak kuat Melakukan Tau tidak bisa Melakukan Lagi-lagi Ayat itu sebenarnya Tidak untuk kita Untuk orang Yahudi Atau murunan nasa Bilberi watan Saunaan fusakum Baantum Taslunal kitab Sebab itu Istidilal dengan Quran Itu memang resikonya tinggi Kalau tidak bagi mutabakhir Karena Yaitu tadi Ini harus ada Pengetahuan yang luas Tentang asbabin hujung Tentang kriteria Nah Kalau terpaksa Saya katakan terpaksa Kalau terpaksa kita Itibar itu boleh Tapi itu terpaksa Bahwa Allah Mengkritik Orang yang bisa ngomong Tapi tidak bisa melakukan Tapi itu secara usul Fekhya itu runyam Teori ini runyam sekali Fatal Sampai lihat Di kitab bajuri Atau di kitab-kitab Fekhya yang lain Ketika Sohibil Burdah Atau Sohibil Burdah Itu yang Imam Bushiri Itu Muhammad bin Bushiri Ini itu salah nama Tapi skadung populer Sebetulnya Imam Bushiri itu Sohibil Burdah Bukan Sohibil Burdah Tapi skadung terkenal Burdah Kita ikut-ikutan Ikut-ikutan Burdah Imam Bushiri itu ngeluh Saya ini orang yang Banyak kesalahan Di antara salah saya adalah Saya bisa ngomong Tapi tidak bisa melakukan Yaitu saya ngomong Misalnya orang supaya tahajud Saya tidak tahajud Saya ngomong orang supaya sholat sunat Saya tidak pernah sholat sunat Itu Sarahnya itu yang menyerai Itu kan Imam Bajuri itu Yang sarah Burdah Itu mengkritik begini Kalau Anda ngendikan itu Fima'rodidham min nafsi Yaitu dalam konteks Anda Mengkritik diri sendiri oke Tapi Omongan Anda salah Karena secara usul fekeh fatal Fatalnya begini Misalnya saya tidak pernah tahajud Ya mungkin itu nyata Mungkin itu nyata Apakah kemudian Saya tidak boleh Mengatakan At-tahajudu sunatun Apa saya Diwajibkan diam Hanya karena saya tidak pernah tahajud Terus Saya Seorang Kiai Yang haram Mengatakan At-tahajud Sunatun Saya harus tetap mengatakan Kalau tahajud itu Sunat Saya kalau punya santri Terus saya bilang Napas nganggur Tahajud Tahajud itu sunat Karena mengatakan kebaikan Pasti bagian dari kebaikan itu Sendir Makanya kata Imam Bajuri Bagaimana mungkin Sesuatu yang Sejelas baik Karena memerintahkan kebaikan Madmuman Menjadi sesuatu yang tercelah Hanya karena mengatakan Tidak melakukan Itu beda Jangan karena Anda Tidak minum teh Karena diabetes Terus Anda Kalau ada tamu Tidak disukai teh Karena saya sendiri Tidak minum Teh Wah ya repot Nah itu Lagi-lagi tadi Orang khawarit Salah Ketika mengatakan Ayat yang harusnya Objek kritiknya Itu orang kafir Kemudian Karena Quran lama sekali Dibaca orang Islam Sampai orang itu lupa Kalau Quran awalnya turun Di antaranya adalah Membenahi akidahnya Orang kafir Sehingga korbannya Orang Islam Itu mirip Seperti cerita kita ya Santri-santri itu Kalau punya musuh Itu baca Hizib Nasor Dulu Pengarah Hizib Nasor Itu musuhnya Orang fasek Sehingga di Hizib Santri Orang musuh Orang fasek Dua ini kan cani Dua ini kan cani Yang kena Hizib Nah ini penting Saya aturkan Ya sama seperti itu Lama sekali Quran itu hanya Dibaca orang Islam Dan komunitasnya Muslim Sehingga seakan-akan Semua kritikan Quran Itu pada orang Nopo Esok Padahal jelas Quran ada Kuliah Ayuhal Kafir Jelas Mukhotopnya Orang kafir Sabda kata Lakum dinukum Waliyah din Nah ini penting Kulahatur akan Makanya kalau melihat itu Quran jelas Bisa difahami Orang kafir Bahkan banyak orang kafir Yang menjadi Muslim Karena faham Maknanya apa Faham Maknanya Quran Itu jelas sekali Itu masyur sekali Dialeknya Nabi Dengan Walid Bin Muhirah Dengan Utbah Dengan Banyak sekali Termasuk dengan Abu Jahal Dengan Abu Lahab Bahkan orang-orang kafir Quresh itu Menyewa Namanya Musailama Al-Ghattab Kalau disini Baca Musailama Atau Musailama Trennya disini Pakai Fathah Itu Entah Yang tidak tahu Yang masalah Yang mana Karena memang Kalau dalam ilmu riwayat Itu Sekali salah baca Itu kasus Betul Kayak Said Bin Musayyab Atau Said Bin Musayyab Itu ketika Beliau Sugeng Itu kalau dipanggil Said Bin Musayyab Itu marah besar Karena mana Sa'id Al-Musayyab Itu yang ditawan Makanya Beliau bilang Saya Orang Irak Mengatakan Saya ini ditawan Sebetulnya Saya yang menawan mereka Tapi Al-Masyur itu Dibaca Said Bin Musayyab Padahal Dia tidak mau Dipanggil Said Bin Musayyab Said Said Bin Musayyab Karena Nama ini Penting Pentingnya Begini Ini kata Rasulullah Kalau sedang Guyon Kata Nabi Kamu itu Sekali-kali Mikir Kenapa Saya ini Diberi nama Allah Muhammad Ini hadis Suhaid Bukhari Ada di Kitab Banyak Cotek Kenapa Ya Rasulullah Allah Aku seneng Bingung Kata Rasulullah Karena Abu Jahl Kalau manggil Saya jadi Bingung Itu kalau orang Arab kan pasti Tahu Maknanya Muhammad Maknanya Orang yang terpuji Jika kalau Abu Laham ngomong Jadi paradok Hei orang yang terpuji Kamu bohong Kan jadi aneh Ya Muhammad Kadzabda Hei Muhammad Kamu bohong Kalau diterjemahkan Hei orang terpuji Kamu bohong Itu akhirnya Sobat tertawa-tawa Karena Cik pintar Pengirian milih Nama kamu Ya Rasulullah Karena ini Bingungkan musuh Makanya Kalau kamu Ada anak Kiai Itu anak Kamu Panggil Namakan Agus Pasti Satu pondok Panggil Gus Itu aman Itu Bok Yang gak Seneng Tetap Panggil Gus Karena kalau untuk Gus putra Kiai Kan butuh Bapak Kiai Kan Bapak Es kadung Rakyai Itu kan Itu ada triknya Itu Anaknya Beginamain Nah Itu Rasulullah Itu Sudah Dipilih sedemikian Rupa oleh Allah Perlakunya Benar Akwalnya Benar Sanamanya Juga benar Sehingga Ketika Abu Jahal Abu Lahab Tahu Bahwa Nama Muhammad Ini problem Karena Ini Madh Madh Itu Memuji Sehingga Mereka Kalau mencari Muhammad Itu Bilang Aynal Madmum Mana Orang Yang Tercelah Terus Orang Orang Qura Tidak Faham Kamu Nyari Isi Apa Akhirnya Mereka Bilang Anak Abu Muhammad Dan Saya Cari Muhammad Akhirnya Yang Bilang Muhammad Lagi Nah Koran Juga Main Di Abu Jahal Itu Namanya Abul Hakam Orang Islam Dari awal Memanggil Abu Jahal Karena Kalau Sampai Kita Manggil Abul Hakam Kita Akan Ngalami Paradok Ya Abul Hakam Hebat Dari Semua Kebijakan Kamu Beginikan Kacau Makanya Itu Dari Sini Orang Tidak Boleh Salah Salah Ini Penting Kulatur Karena Kadang Menganalisis Quran Itu Satu Bilisanin Arobiyimubin Kata Imam Shafi'i Wa Inna Hula Tanzilu Rabbil Alamin Nazala Bihir Ruhul Amin Alakol Bikali Takuna Minal Mubirin Bilisanin Arobiyim Mubin Di Aturan Pokok Memahami Quran Adalah Dia Malian Bil Arobiyah Dia Sangat Sangat Menguasai Basara Itu Masjur Dalam Dialak Imam Shafi'i Sama Kalau Ngaji Takrib Sarat Sah Nyata Yang Mencari Apa Sampai Kalau Di Takrib Dicontohkan Kalau Di Tempat Atas Nyari Ke Bawah Kalau Ke Bawah Nyari Ke Atas Imam Shafi'i Ditanya Bagaimana Anda Berpendapat Bahwa Tolap Bulma Itu Wajib Untuk Menjadi Sahnya Tayam Terus Imam Shafi'i Fakoro'a Falam Taji Duma'an Kamu Pergi Kemudian Falam Taji Duma'an Kamu Tidak Menemukan Air Terus Imam Shafi'i Mengatakan La Yukolu Limal Lam Yat Lup Lam Yajid Wa Innam Ayukolu Lam Ya'rif Orang Yang Tidak Pernah Mencari Itu Tidak Bisa Dikatakan Lam Yajid Tidak Menemukan Kalau Belum Mencari Namanya Tidak Tau Padahal Quran Bilang Kamu Pergi Kemudian Kamu Tidak Menemukan Air Tidak Menemukan Itu Berarti Harus Mencari Dulu Baru Dikatakan Lam Yajid Tidak Menemukan Kalau Tidak Pernah Mencari Namanya Tidak Tau Hanya Gitu Tidak Jadi Ilmu Bawa Tolap Bulma Orang Dikatakan Tidak Menemukan Berarti Setelah Mencari Kemudian Kesimpulannya Tidak Menemukan Kalau Belum Mencari Namanya Tidak Tau Tidak Namanya Malian Bila Arobiyah Dia Nguasai Bahasa Arab Begitu Juga Ulama Ulama Sufi Itu Ada Cerita Bayazid Al-Bustami Itu Ada Muridnya Baca Ayat Orang Orang Takwa Itu Digiring Digiring Menuju Surga Itu Dia Nangis Muridnya Kaget Ini Guru Saya Tidak Bener Ini Ada Cerita Surga Tapi Dia Malah Nangis Karena Ayatnya Itu Digiring Terus Kata Abu Yazid Mereka Itu Dimana Saja Masa Kesurga Kita Butuh Digiring Kesurga Itu Kan Nikmat Ngapain Butuh Digiring Saya Tidak Mau Kata Dia Tidak Mau Digiring Ke Surga Tidak Mau Yang Dulu Ditulis Abahnya Zibdad Al-Itkon Oleh Sayyid Al-Alawi Kemudian Zibdad Al-Itkon Itu Tentu Dari Kitab Al-Itkon Terus Sayyid Al-Alawi Dulu Ngarang Kitab Faidul Khobir Saranya Faidul Khobir Sama Sayyid Muqsin Al-Musawwab Dulu Dari Padang Tapi Hidupnya Di Mekah Saya Dulu Talaki Sama Mbak Mun Itu Ternyata Ada Ayatnya Sekarang Sama Saya Tanya Menurut Anda Semua Orang Kena Hisap Tidak Menurut Anda Ketika Dimaksar Semua Orang Kena Hisap Pasti Kita Menjawab Iya Tapi Kata Sayyid Muhammad Itu Keliru Tidak Kebayang Orang Seperti Nabi Kena Hisap Pasti Yang Kena Hisap Orang Orang Yang Gak Jelas Nah Misalnya Nabi Jelas Baiknya Harusnya Yang Langsung Gak Kena Hisap Karena Tidak Mungkin Seorang Saksi Kok Diaudit Tidak Mungkin Saksi Itu Di Pengadilan Kan Tidak Tersangka Tidak 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 Boleh Di Intervensi Oleh Hakim Nah Rasulullah Ketika Kiamat Ketika Film Masyar Fivas Lil Kota Itu Jelas Fakai Fai Dajina Ming Kuli Rasulullah Sudah Dekat Tau Pas Masyar Itu Ada Allah Ada Rasulullah Ada Jibril Kemudian Nabi Itu Mengidentifikasi Ditanya Sama Allah Bener Ini Umat Mu Ya Ini Umat Mu Ya Kalau Kalau Tidak Jelas Nabi Lama Jawabnya Makanya Kamu Jangan Jendor Tidak Jelas Itu Kalau Sekali Tidak Jelas Nabi Lama Sekali Nah Artinya Begini Yang Kena Hisab Itu Meskipun Kata Sayyid Muhammad Meskipun Zuhirul Quran Itu Menetapkan Asbata Umum Mal Hisab Tapi Zuhirnya Quran Yang Sama Juga Menafikan Hisab Itu Karena Tidak Mungkin Tidak Sama Bisa Bayangkan Malaikat Mengaudit Rasulullah Sallallahu A'la Sallam Ahab Al-Khalqi Ilah Allah Kau Mencik Loh Mencik Nih Mau Ngejajar Allah Kau Dini Sudah Indah Lalu Mungkar Nangkir Juga Sama Sama Bisa Bayangkan Mungkar Nangkir Tanya Nabi Muhammad Tes Nya Susah Karena Kalau Rasulullah Terus Ditanya Waman Nabi Itu kan Bisa Kiamat Faham Makanya Kata Sayyid Muhammad Ini kan Teman-teman Tanya Bicaranya Alim Tafsir Saranya Satu Apal Quran Dua Apal Sohay Muslim Tiga Semua Orang Sudah Mati Tinggal Kamu Yang Alim Wah Itu Mesti Aman Nah Kalau Sama Tanya Saya Apa Buktinya Kalau Orang Tertentu Tidak Kena Hisap Buktinya Tadi Misalnya Mungkar Mungkar Lata Buktinya Wala Gampur Tersang Wala Hei Para Waliy Kamu Jangan Susah Jangan Gentar Kamu Harus Gembira Kamu Bisa Bayangkan Misalnya Mungkar Nakir Bawa Godot kata orang kalau dipukul kemudian kamu bayangkan si Abdul Qadir ngalami itu Abdul Hasan Asad Ali ngalami itu, Abu Yazid Al-Bustami kalau itu ngalami gitu semua ngapain kita jadikan mursid kan sama nasibnya dengan kita nah Zuhirul Quran mengatakan Asbat Al-Hisabah tapi Zuhirul Quran di ayat yang lain Al-Yusbid Al-Hisabah makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan mukoyid yang mutlak ditaksis dengan yang mukoyid yang mujmal, ya sama seperti itu, aturannya seperti itu ditaksil sama yang mufassol sama orang kafir yang jelas, sampai bisa bayangkan malekat ngaudit fir'on cik kurang penggawaan mujulah sele'e kok di audit misalnya Abu Lahab di audit, oh malekatnya celokomen cik berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan tabat yada abilahab malekatnya gak percaya sama mungkin harus dikulau cek gak menengahkan nabi lalu kita tahu ngaji Qur'an tapi ayatnya tabat yada jadi cek nah yang seperti ini masuknya kategori mereka yang kafir jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan kena aturan falanukimulahum cerita lagi makanya ada di dunia wali itu ada cerita Robi Ahdawiyah itu termasuk keramat beliau itu kalau Imam Sibawa kan dalam cerita-cerita wali kan ditanya Marrob buka ngapun ten ikuman mausul itu malekatnya gak pernah khataman Alfiah kan kalau Robi Ahdawiyah lebih parah lagi beliau itu nangis sekeras-kerasnya nangis terisa-isa dia tersiksa ya Allah engkau itu yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa ini orang aneh karena Allah itu kata sampai Imam Sibawa istilahkan Aqraful Ma'arif jadi orang Aqraful Ma'arif Imam Sibawa kan atas nama dia Pakarnafu pertama mengatakan domir paling ma'rifat diantara 6 isim ma'rifat paling ma'rifat itu domir tapi meskipun gitu Aqraful Ma'arif Allah yang paling ma'rifat dari sekian isim ma'rifat itu Allah hanya satu nama yang orang harus kenal semua makanya diantara karamat beliau ketika ditanya Allah tidak tahu mengajikan mengajikan tidak tahu dia mengajikan cara ini sesuci cara ini iddah tidak tahu dia mengajikan terus dia tanya lalu Allah memperlakukan kamu bagaimana kata Imam Sibawa Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allah Aqraful Ma'arif ini penting kola turakan jadi makanya kalau kambang tanya caranya ilmu alim gimana ya satu lagi kalau sampai masih banyak orang hidup masih banyak orang hidup syaratnya kamu harus apal Quran apal hadis apal sekian ribu hadis apal sekian ulumul Quran itu kalau masih banyak orang hidup kalau sudah kamu sendiri hidup ya sudah pokoknya isokul huyo salim sendiri kan gak ada saingannya makanya kata Syed Muhammad beliau mengatakan kita meyakini umum al-kisab ya berdasar dohiril Quran kita menafikan umum al-kisab bahwa kisab hanya ayaktas suli kaumin duna kaumin juga berdasar dohiril Quran kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar dohiril ahad kita tidak mengumumkan teks ini juga berdasar dohiril ahadis karena malekat mungkar nangkir juga malekat berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah ta'khafu walah ta'zhen faham sebuah maksud ini penting kalau atur jadi makanya aspek sampai bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir bisa mulai dari yang mudah yang fekeh saja makanya kata imam wazali kenapa mutazira jadi segoblob itu karena dia tertipu oleh umum matul Quran oleh tek-tek umum dia tidak tahu mukhosisnya padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhosis misalnya misalnya begini kalau kamu maknanya fekeh saja contoh yang paling mudah familiar itu fekeh misalnya kita ngaji Quran walmutallakotu yatarobbas nabi anfusihina salah satak kuruh kalau orang dicerai itu idahnya itu tiga kali masan suci apakah aturan idah seperti ini apa ini semua mutolakot idahnya pasti salah satak kuruh apa orang tertentu ya asal dia mutolakot pasti idahnya salah satak kuruh anda goblok anda salah besar kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil idahnya apa salah satak kuruh apa watil hamli watil hamli kita butuh ayat lain wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyatokna hamlahu sama seperti kita ngaji waladzi naitau faunaminkum wa'idharuna suhajaya terobas nabi anfusihina arba ta'asyurim asal wanita ditinggal mati suaminya maka idahnya empat bulan sepuluh apa semuanya demikian misalnya orang hamil idahnya biwat il hamil artinya kalau anda tertipu umumatil quran berarti anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua idahnya salah satah kuruh sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wama yatawallahum minkum fa'indahum minkum kalau berkawan orang kafir maka dia menjadi kafir itu kan fatal semua nabi berkawan orang kafir karena dakwanya memang sama orang kafir lo coba andai kan sama hafal quran itu sama teori itu mungkin menyedihkan coba istilahnya quran wa'zkur akho'at wa'ila adin akho'um hujah wa'ila samudah akho'um terus semua umatnya yang kafir disebut akho'um akho'at artinya apa saudara mereka berkawan sama orang kafir makanya butuh analisis setelah dianalisis fakir ternyata semua nabi diistilahkan wailah matyan akho'um swa'ibah wailah adin akho'um hujah akho'at artinya apa saudara kalau sama tanya lalu logikanya gimana kata kitab-kitab kan kalau ada teman buruk jauhi kalau teman baik temani kalau cara usul fakir tapi nak dakwai maling apa kan aku orang ngancah kalau dakwai dan selesai ngancah maling nak dakwai maling demenan merodo elek nak dide apa kan itu seperti itu nah ini penting kalau aturakan nah disini ini makanya NO itu punya sejarah panjang banyak wali-wali yang jadab yang coro itu kan nan fasek fasek orang syariat bingung ini wali kok berteman orang fasek ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah kalau kamu bahasakan ini binaan enggak sama jawab saja kalau dibahasakan teman masalah enggak masalah kan tapi kalau dibahasakan itu binaan selesai kan sama nabi berkawan orang kafir itu enggak karena berkawan itu binaan nabi nabi objeknya adalah mengislamkan orang kafir ya berlama-lama nabi dialek dengan mereka muasara sama mereka bahkan nabi diharuskan bersikap baik sama mereka itu yang disebut tapi sekarang itu orang sudah enggak pakai ilmu orang-orang radikalisme itu enggak pakai usul fakta pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab akhirnya kecelakaan seperti ini pokoknya kalau ada ayat sudah apalnya ayat itu saja dia enggak mau ngapalkan misalnya ada ayat lagi sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi kita musuhi ada mu'ahad ada mustaqman itu ulama karena tahu enggak semua orang kafir itu harbi enggak semuanya dhimi enggak semuanya mu'ahad enggak semuanya mustaqman kalau harbi oke kita perang kalau dhimi ya kita bina kalau mu'ahad ya sesuai perjanjian kita kompensasinya apa emojisinya kayak apa tapi apalnya mereka ayat satu satu tema nah celakanya kita yang jadi pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir apalnya ya satu ayat juga itu kan satu ayat versus satu ayat itu ngeri makanya kalau saya tanya saya katanya di acara ini saya tanya bagaimana cara jadi di tafsir saya jawab gampang itu apal quran apal hadis terus apal ulumul quran ya misalnya nadi uman ya faidul khabir lah kalau kitab nasar ya ya minimal itu setengah lanya itkon kalau gak lanya lanya amat ya gak lanya karena kitab tafsir itu gampang teorinya itu mudah sekali misalnya al-ibratu biumumil lafti labi khususis sabab itu sama dengan kayak kayak-kayak kaidah feke karena kalau kaidah feke itu saya itu pernah dipisui kiai ini kisah nyata dipisui kiai itu bahasul masail dulu saya itu masih sering mau bahasul masail dulu saya dengan Guzofur puter anibam itu sering makili pada anwar bahasul masail fakih tapi gak tahu ceritanya Guzofur jadi dokter tafsir saya juga kalau tahu menekuni tafsir lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih makanya saya itu ya kadang iman ini status penting juga tapi status fakih itu kadang memang menyesatkan karena begini itu dulu pernah ada bahasul masail itu begini ini kisah nyata ada desainer baju putri untuk putri anak putri kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan bagaimana hukumnya desainer ini apa termasuk karena terjadi kasvil aurat apa enggak rata-rata kalau dia yang khususus yang pus-pus-pus desainer itu gara-gara tren pakaian ini mengutuk buka aurat tapi saat kaya-kaya alim yang muda-muda entah entah sangking belingnya entah sangking pinternya enggak tahu bilang begini Pak Yahi yang didesain yang didesain apa ya celana itu lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat ya nutupi lumayan urat nutupi kalau haram ya dicopot bingung kayaknya sampai bilang gini wah wah semangat itu kan makanya ini guyon guyon ilmiah repotnya ngadepi orang alim muda itu kan buk gedingiku ilmiah buk senengi fase ketika kaya yang khusus tadi tak kalau desainer katok seprapet paham ya coba yang menjel anda dalam terlalu vulgar itu enggak rok sajalah rok mini misalnya rok selutut jangan ngeres rok selutut rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak sampai yang jawab oh haram dari kesebu karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan tapi pertanyaannya saya masih ingat betul saya tanya lalu fungsi pakaian itu apa fungsi itu kan tetap menutupi sebagian kalau anda haramkan barang haram itu harus dihilangkan sampai dia itu setelah acara itu manggil saya keus kalau kalau tidak tahu ini jenian alim tapi itu podo repoti itu kan terus itu ada perumusan perumusan di redaksi keputusan keputusan yang dijual itu yang masa ilfigianya akan terus diputuskan dibukukan kalau redaksinya halal nanti orang pakai rok semua saya balik balik kalau redaksinya haram orang tidak pakai rok akhirnya itu kebijakannya lucu buat pertanyaan ini saya buang jawabannya oke jadi kita debat tidak jadi ini cerita cerita ilmiah makanya makanya sampai tidak wajib menurut saya saya ini terlalu ilmiah jadi tidak baik untuk kehidupan kesalahan kurang baik jadi ini tapi ini ilmu tetap kaedahnya ma layudrokukuluh layudrokukuluh jangan kalau tidak bisa menutupi aurat semua lalu jangan sama sekali mungkin kaedahnya ma layudrokukuluh layudrokukuluh misalnya anda punya tetangga tidak mau pakai jilbab tidak mau pakai pakaian muslimah kamu tidak boleh menisah ratpambinan tidak bisa ma layudrokukuluh layud ma layudrokukuluh layudrokukuluh makanya ini kita harus hati-hati nah bayangkan sekarang orang meneliti quran itu yutrokukuluh mestinya kalau anda meneliti radikalisme ayat yang terkait radikalisme diteliti semua ternyata di surat taubat yang disebut surat us-sef yang bahkan haram baca bismillah itu ada ayat wa in ahadum minal musyriki nastajarokah fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah summa ablihu ma'mana Muhammad kalau ada orang kafir mau belajar quran sama kamu ya harus kamu pelajari hatta yasma' kalam Allah setelah mereka mau belajar ya ablihu ma'mana summa ablihu ma'mana kamu harus menjamin keamanan dia itu di surat taubat termasuk akhir surat nazal tidak mungkin terjadi mansuh tapi orang-orang ekstremis lalu pakai fakatulul musyriki inahayhu apalani itu terus yang orang liberal ya menampan la ikroha fiddin ya sudah seperti itu semua orang-orang ratka surat nahi mungkar ya ma'arsalna ga'illah rahmat lil'alamin itu terus yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amin nahi saya tuh hiran kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya kenapa sih apalani kok pedot 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 itu kita yang hafal semua bingung jadi jadi akhirnya kita yang pinter anut singgok paterna saya tuh pernah debat sama orang salah debat-debat gitu setelah saya mengutarakan sekian hadis ada tuh babak hadis tuh harusnya kamu ngaji saya ada debat-debat yang level kalau gak level itu gak boleh itu kan ngeri makanya ini penting ya kalau saya tanya ingin jadi alim tafsir ya harus hafal Quran semua kalau gak mungkin yang luku orang semua mati baru anda jadi alim tafsir karena gak ada musuhnya tapi saya pastikan orang kafir pun bisa mahami Quran itu tadi khat tayas ma'ah kalam apa Sayyidina Umar itu masuk Islam itu gara-gara dengar adiknya baca toha ma'an zalna alikal Quran alitashqo illa tadkirotal lima yaksha tanzilam mimman khalakal ardu wassamawati laula arrahmanu alal arsis tawa itu dia mahu wabikalamil basar gak mungkin seperti ini karangan manusia itu gak mungkin akhirnya dia Islam banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran karena memang notnya sudah unik makna kualitasnya juga sudah unik semuanya itu unik indah sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min'in di'anfusihim mimba'dimah tabayyana lahumul khak sekarang sama saya tanya orang yang tabayyana lahumul khak itu orang faham apa orang gak faham mereka orang kafir itu mengingkari Quran padahal mimba'dimah tabayyana lahumul khak setelah kebenaran nyata bagi mereka nyata bagi mereka artinya orang kafir faham apa gak faham faham cuma mereka punya penyakit hasadam min'in di'anfusihim mereka juga kalau ada ayat tentang akkam yang memberatkan mereka bilang ikti bi'qur'anin gheri hada abadillah Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat cari Quran yang lain yang gak tema itu mereka sampai memilih tema itu karena faham apa karena gak faham karena faham makanya di makalah saya saya pastikan ngaji kafir itu gampang karena orang kafir pun bisa kalau kasus ahut bukan faham itu melintir beda faham sama melintir itu beda itu diterjemah kemenan itu jangan mengangkat kawan orang islam bukan ngangkat pemimpin ya lebih nyaman kalau ngangkat temen saja gak boleh apalagi ngangkat pemimpin fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat sama kan jalan maling ini gak apa gak menongan anda ini terus ngangkat hei maling kepimpinanku parah mana parah mana artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat temen sebetulnya ngangkat pemimpin lebih lebih fatal itu kan normal saja itu di Quran biasa misalnya orang yang makan artinya anak yatim secara zulim kamu bilang kok saya gak makan kok sepeda monternya tak gasap tak jual yang diharamkan kan makan wah ya saya harap kalau gitu maknanya begini memakan harta anak yatim artinya ifsat ifsat itu meru sihat membakar atau mencuri sama dengan makan bal asyat malah kan lebih apa lebih apa dasyat jadi ya kuluna disitu itu sebagian contoh min wujuhil ifsat atau min wujuhil ihlak jangan kok karena ayatnya makan oh yang haram itu makan kalau nyuri gak apa-apa itu kan sama dengan santri geblek di keadaan Ikiyai ini suatu saat istrinya lapor lagi Pak Yayi sekarang gak naboi tapi nyadui karena naboi itu pakai tangan pertama dilaporkan kyainya Pak Yayi suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini jeng jokuman naboi bujuhmu dia Pak Yayi siap suatu saat istrinya lapor tetap benjut kenapa kalau nak ini disadui kalau pikir aneh jeng haramun nabok nak nyaduk halal oh itu kan ngajak goblok bareng nah masalahnya diusul feke kasusnya seperti itu makanya saya ini kadang ya maliki ya maliki sekali kadang saya itu maliki sekali kadang ya misalnya begini saya beri contoh ini yang kisah nyata ya ada seorang Arobi datang ke Rasulullah ya tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ini satu paket saja ya itu tadi nanti kalau sampai kasih lalim itu sudah ada urusan saya tadi nunggu orang mati banyak tadi kalau nunggu nggak usah nunggu orang mati sarannya tadi apal tadi Ya Rasulullah ahlak tu saya ini orang yang rusak wama ahlak kakai lalu yang bikin rusak kamu apa? kol wakok tu imroati fina hari romantan saya menjima istri saya ketika masih siang fina hari romantan siang romantan walhasil nabi tidak menyuruh hanya kodok tapi menyuruh kafaroh kafarohnya itu merdekakan buddha atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa? puasa 60 hari atau merdekakan buddha atau puasa 60 hari atau memberi makan si tina miskin oke kita sepakat sepakat ya hadis itu sohaya dan diulang-ulang oleh as-sabu sunan oke riwayatnya nggak masalah sekarang kita analisis maknanya sekarang sampai saya tanya kalau anda misalnya sekarang sekarang jam berapa ini misalnya sekarang sekarang jam 9 kurang seperempat romantan terus anda rokok atau anda ngopi ingin ngopi terus ngopi tanpa uzrin sari anda hanya wajib kodok apa bayar kafaroh? nggak sampai jawab rata-rata kaya kita oh mau wajib kodok karena agak jima yang seru kafaroh itu nggak jima kan ngopi kopi jima lebih jima pertanyaannya itu lucu ini naif secara pekeh masalah masalahnya begini jima buju itu tidak jina jima buju itu jina apa? nggak berarti dengan makan bedanya apa? sama kan? sama-sama amrun mudah sesuatu yang boh doleh kenapa hukumannya berat? makanya kata imam malik nggak itu nilainya nilainya adalah hat ku khurmati romadhan bilhiri uzrin syari'in makanya kata imam malik siapapun yang makan fina hari romadhan iftor apapun fina hari romadhan bilhiri uzrin syari'in maka hukumnya sama dengan jima' fina hari romadhan karena sama-sama ihlak ifsat khurmata romadhan bilhiri uzrin syari'in ini ilmiah kamu nggak harus cocok tapi kamu otak kamu harus percaya loh iya kan beda kan saya secara nafsu nggak cocok cek berarti tapi ilmiah saya setuju kalau kiai kandhani itu kan pasti pakai baju lam silah kan nggak mungkin semua contoh disebut kalau kamu bisa kalau kamu bisa melaku-melaku jauh gemandil orang widok orang widok itu marah setan kalau itu mbak nyekel lu mana parah tidak bisa makanya ini masalahnya lafad ini kembali ke imam syafi'i bilisanin arobiyyimu ketika seorang kiai bilang jauh gemandil orang jauh adalah mengungkapkan almuhar romad bukan mentaksis yang haram itu hanya melihat saya ulang lagi ya ketika seorang kiai bilang jauh gemandil orang jauh gemandil orang jauh yang haram itu semangatnya adalah melawan keharaman bukan mentaksis yang haram hanya itu di koran normal semua di semua lukat ya biasa itu kan sama seperti misalnya seorang mbak ngasih uang cucunya jauh tak kiai dik satu sebuah eh jauh gak tukuk es terus kue mendingin nah ragu tukuk es haram ini kan ngongkone tukuk es lakupin putumu matikan nyeben satu sebuah tukuk es ya mulai dulu istilahnya nambahnya ke ibu itu satu sebuah tukuk es corong kuno maksudnya semoga umumnya cacili senangnya es semua nyebut ya sudah seperti itu sama seperti koran mengindikan begini ini yang ini memang saya latih yang fakih dulu yang pokok-pokok diantara yang gak boleh dikawin adalah kamu gak boleh menikahi seri dan jainab kakak beradik sudah sepakat gak boleh jadi mbaknya kamu kawin adiknya kamu kawin tapi gak ngeduni boleh berarti kan dengan waktu yang berbeda koran hanya menyebut itu kemudian rasulullah zaman suging itu hanya nambahi wala binal maratiwa ammatihah wala binal maratiwa kholatiha juga gak boleh menekahi ponaan plus buliknya baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa kholah kemudian ulama fakih merasa ada yang kurang ditambahi lagi dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nekah berarti haram jampu vinekahin wahit misalnya cucu rabibahnya boleh gak gak boleh kan berarti kalau sambil ngumpulkan cucu dan bahnya vinekahin wahit juga gak tapi orang yang waras itu gak akan nyalahkan koran ketika gak lengkap ini gak lengkap yang haram kan gak hanya jam termasuk ngumpulkan cucu dan bahnya karena koran gak mau dengan logika gak waras itu gak mau taruh saja orang itu rata-rata tambahnya kan umur 70 tahun cucunya umur 17 tahun kebayang gak kamu nekai sehingga adekan boleh bareng pasti kamu milih bareng makanya koran hanya bakas wahantas ma'uh final ufden karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua tapi kalau cucu sama banyak itu kalau ada yang masih selera kan saya harap tapi fakir sebagai kaedah tetap menerangkan termasuk yang haram jamu adalah benal marati wajab dati faham juga maksud artinya ketika menyebut tidak jaminan merangkum semua hukum tapi bakdul amsilah karena orang kalau punya akal diisarui sebagian sudah faham ini penting kalau atur jadi ini penting nah bayangkan sekarang banyak gerakan gerakan ahli kur'an katanya tapi tapi tidak memahami ilmu sul-fakir kur'an berapa ya berapa yang kur'an berapa cerita harami asuh kalau ada asuh halal berapa kur'an yang kur'an yang kur'an itu kan sama terus sampaikan misalnya tadi jam sengok ramadhan tambah ujurin syari'in terus makan mie rokok itu kan melecehkan ramadhan binguri ujurin syari'in karena melecehkan kur'an ramadhan ramadhan kena sanksi separah itu jangan kamu terus bilang tapi nabi hanya bilang masalah jimak 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 istri itu hukumnya itu tidak zina hukumnya itu mubah sama dengan makan ini coro madhab maliki tapi kita alhamdulillah madhab syafi'i ya itu masalah berubang itu menguntungkan samiknah wa tonah tapi saya sendiri dalam konteks ini saya itu ya sangat-sangat safi'ah sangat-sangat safi'ah dalam banyak hal sangat-sangat safi'ah tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya ya maliki itu kan kalau saya menanya kenapa gitu ya hikmai baca banyak saja karena yang safi'idok ya karena bacanya hanya safi'i itu bukan fanatik itu keterbatasan itu beda ada itu terbanyak fanatik itu keterbatasan itu beda sekali jadi kita harus ngaji yang banyak saya termasuk hutang sama imam safi'i itu baca kitab ar-risalah itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali itu imam safi'i itu dalam kitab risalah itu begini ini termasuk ulimin quran yang paling penting mukaddimahnya begini wan nasu sinfani min awalil amri wan nasu sinfani ketika rasulullah datang membawa quran itu manusia hanya ada dua al-kufar yang dari jenis ahli kitab dan kufar dari jenis yang tidak ahli bahkan tidak ada orang islam zaman itu pertama nabi jadi nabi itu adakah pendengar yang muslim kan tidak ada semuanya ahli kitab makanya susah kalau quran kamu analisis korbannya orang islam itu kata ibn umar itu lucu dulu itu mukadabnya itu orang kafir terus jelas kuliah yuhal kafir ya yuhal nasu ubudu robbakum alladhi kholakokum itu jelas jelas orang kafir karena orang islam tidak mungkin dikatapi ubudu robbakum makanya imam suyuti kalau nafsir itu ngeper ubudu robbakum tapi kalau mukadabnya orang islam ee dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhin karena dia tahu kalau mukadabnya orang kafir ubudu ya masih wahidu kalau sudah islam kalau disitopi ubudu ee mudawamah alal ibadah itu sangking alimnya imam suyuti ini saya teruskan kalau mukadabnya itu orang kafir ahli kitab itu kemungkinannya ya dua cara mereaksi koran yaitu disebut lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyriqina munfakina hatta taktyahumul jelas kafaru itu umum kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi berarti kafaru yang jenis yahudinas ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyriqin kafaru yang jenis musyriqin yaitu kafir mecca karena coro kalau ada atap pasti konteknya beda berarti saya tidak amar amar ya tidak bakar karena pasti orang ini berbeda tidak boleh orang yang sama kamu pakai atap ini sudah clear ya kemudian cara pandang mereka ya beda ketika roswa mengajak tauhid itu ahli kitab tidak masalah memang harusnya Tuhan itu satu tidak masalah bagi ahli kitab problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi itu kita yang tidak suka kalau Tuhan satu oke tapi kalau Muhammad nabi tidak oke kita bisa jadi nabi kata mereka karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim sementara zaman itu mereka sangsi Muhammad itu nasabnya tidak jelas ini penting kalau atur akan sehingga dalam kontek ini Allah menjawab ahli kitab dulu ini disebut Muhammad itu nasabnya jelas ini saya dengarin Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam makam ini artinya buatan kuburan jejak kaki Ibrahim ketika bangun kata kalau Ibrahim pernah di Mekah artinya beliau pernah nekah di Mekah paling tidak punya juriah di Mekah ini Ismail dibawa ke Mekah jelas ayat wa'iti arfaw ibrahimul kwa'ida minal ba'iti wa'ismail dengarin sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya sebab itu kita berjanji pertama cerita setelah dia Alhamdulillah macam-macam awal ma'anabdati terus dia bilang wabak dufa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttal karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka bagi mereka yang kafir terus beliau ngentikan ditutup wa'adnanu gilaroi bin indadawil ulumin nasabiyah iladadihi ismail nisbatuhu jelas saya adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail karena orang Yahudi yang disoal Muhammad itu kamu itu siapa kok tahu-tahu Nabi kamu orang Arab orang Arab itu tidak pernah ada Nabi yang Nabi itu normalnya orang Israel itu turunan Yahudi karena Yahuda bin Yaakob bin Ishak bin Ibrahim akhirnya Allah membuktikan Bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah itu dekat ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab karena sudah jelimet ada ilmu nasab ada ilmu nasab ada polemik kitab samawi kalau kafir Mekah ini goblok-goblok ketika Rasulullah pakai teori toket orang kafir Mekah itu sanggeng goblok bilang gini Muhammad kita ini urusannya banyak utang kita banyak kasus banyak kok Tuhannya satu itu tidak cukup yaitu mereka mengatakan bagaimana Tuhan hanya satu urusan kita banyak masalah kita banyak Tuhan tidak boleh satu harus banyak sejumlah urusan kita ada Tuhan BPKB Tuhan macam-macam ada Tuhan kredit Tuhan semacam-macam sesuai sebanyak urusan kita mereka tanya ini aneh tapi Rasulullah dengan sabarnya kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama karena tadi orang kafir itu bisa ada yang walmus semuanya ini tidak pernah mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka dari mainstream mereka sampai ada bayina bayina itu jelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas itu siapa akhirnya Nabi sabar sangin sabarnya Nabi itu ngomong gini ya di halaya umum mukhatamnya yang kafir semua hai saudara-saudara kami suku Kures kita-kita ini sebangsa Nabi tanya Muhammad ajaran kami itu benar karena kami itu orang yang kita percaya tapi kali ini anda aneh karena ngajak satu Tuhan itu tidak mungkin urusan kita banyak satu Tuhan tidak mungkin Tuhan harus banyak kita punya tidak ajak kurang banyak kan banyak punya latak usah udal Rasulullah dengan sabarnya ngendikan gini hai kaumku kalau kamu jadi pembantu jadi buruh senang mana punya majikan banyak sama majikan satu kalau majikannya banyak itu perintahnya beda-beda seleranya semua harus kamu lakoni semua harus kamu taklui karena kamu harus ngurut wah ya repot kalau di majikan banyak oh ngerepoti mesti Rasulullah tinggal ningpali Tuhan kamu itu majikan kamu kalau Tuhannya banyak perintahnya ya banyak seleranya beda-beda kamu bingung gak wah ya bingung ya sudah lah satu saja akhirnya mereka masuk islam nah itu disebut Nabi Tufatona punya kecerdasan artikulatin kalau menjelaskan itu masuk atas itu disebut ini penting Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak yang berbeda-beda seleranya berbeda-beda perintahnya dengan kalau hanya satu majikan apakah sama mereka jawab gak sama enak punya satu majikan begitulah Tuhan kamu harusnya satu jadi artinya gini kalau kamu ngaji ulumul Quran kamu harus tahu ini kitab ke kafir kafir yang mana ahli kitab atau kafir yang musrik sekarang gak tahu lagi pokoknya kafir makanya kalau mereka tidak goblok waduh makanya sama gak usah ketularan goblok 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 gak usah ditambah ke atas dan ini ini ya karena kita ngaji jelas Quran ismael 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 jelas putra nabi ibrahim mereka terus dobaru iman karena ada fiyyayatum bayinatum makamun apa itu karena kalau sampai iskal misalnya saya iskal dengan ini ini kan malah bingung kan kalau kamu terkenal pintar iskal tidak goblok tidak pintar jadi jadi saya niru ilmunya abunawas 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 tidak bisa pidato tidak bisa pidato suatu saat dipaksa pidato sama khalifah hei para hadirin kamu pintar apa goblok pinter mau ngandani pinter pinter akhirnya hadirin itu kan karena seneng sama abunawas seneng ya sudah abunawas kalau gitu kita goblok aku mau ngomongan sampai goblok akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabunawas jadi itu abunawas tidak bisa pidato tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah itu abunawas ya orangnya kacau tapi cerdas makanya jadi guyonan sebenarnya abunawas itu figur yang nyata tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu nabi itu orang sholah ketika era harun al-rasyid tapi ya tadi karena banyak cerita yang macam-macam abunawas itu makanya ini cerita anekdot jadi riwayatnya agak jelas tapi lucunya jelas dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi adiknya itu mau bisa omong abunawas mau pintar malamal yang omong kan masyur dia cerita hari seneng tanggal sekian lihat abunawas di alun-alun mau terbang orang lihat semua itu abunawas itu ya sudah di podium ya gitu-gitu kok gak mau terbang-terbang ya mau itu ya tidak wassalamualaikum warahmatullahi yang bilang abunawas terbang siapa? abunawas mau terbang yang namanya mau itu ya tidak pernah dia itu lomba sama harun al-rasyid siapa paling banyak pengunjung rumahnya dia alun-alun harun al-rasyid bikin khimah dia bikin khimah tentu cerita ini bohong yakini ini bohong makanya ini bohong tenang makanya ini anekdot hanya guyonan harun al-rasyid karena dia raja itu ada apel ada makanan macam-macam ya tentu pengunjungnya banyak batas adfir itu penilian jam 12 malam abunawas tenang satu pun gak ada pengunjung gak ada makanan gak ada apa pas jam 12 rumahnya dia kemahnya dibakar orang ke dia semua menang dia karena jumlahnya bahkan harun al-rasyid datang ke kemahnya dia karena lombanya kan pengumpulan massa terbanyak jam 12 harun al-rasyid pikirannya santri yang harus sukai jajan gak mesti tekoy pikirannya gitu abunawas pikirannya beda jadi ada kebakaran pasti datang harus dihitung biaya kemah sama hadiahnya banyak 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 hadiahnya yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional yang pintar sekali dia ilmuwan bahwa bumi itu bulat-bulat masa itu lagi tren meyakini bumi flat ini kacau gara-gara penjelasan yang sepihak ini orang yang anggur kalau ilmuwan kok sentimennya berkorok di duit gak boleh ilmuwan menyebut sentimen uangnya akhirnya bumi itu bulat-bulat jadi kalau anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama abunawas rafaham karena dia memang gak gak ahli sain suatu saat si profesor ini kemalingan malingnya melayu minta tolong abunawas kejarlah maling kemana ke timur dia ngejar ke barat ditanya sama profesor saya udah bilang larinya maling itu ke timur kalau ngejar ke barat nanti ketemu di titik yang sama akhirnya profesor ngerti oh ngeyek jadi nah khawatir saya nanti kalau santri-santri gak pinter ilmu terus pikir yang aneh ilmu kayak abunawas jalan pintas lagi karena belajar falak dilimat belajar faro' itu apa dilimat ada awal ada roh terus ada masalah yang ruwet-ruwet terus akhirnya mengolah bicara ini musibah inna alillah wa inna ilaih inna wawah itu gak boleh koran gak mengajarkan itu koran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya ya tadi nilai seni tadi misalnya Allah mencontohkan terus kedua uniknya koran itu begini setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail misalnya begini ketika Allah mencontohkan ba'udah ba'udah itu nyamuk itu orang-orang kafir itu bilang gini ya muhammad tuhan anda kehilangan setok ilmiah sehingga contoh itu gak yang dahsat tapi sekedar nyamuk nyamuk kok 3W contoh contoh itu dinosaurus tahjir apa atau apalah yang keren mau contoh apa terus Allah menjelaskan contoh apa saja apa saja itu jadi tafsiri ba'udotan famafokoh entah itu nyamuk famafokoh atau yang diatasnya nyamuk maksudnya diatasnya itu filkillah atau fisikhor atau yang diatas nyamuk yang lebih kecil ketimbang sekarang saya contohkan kata Rasulullah contoh yang kecil saja gak usah bikin nyawa gak usah itu terlalu mustahil seorang pemahat pemahat patung kamu pak aku gak ada patung gajah mesti meni sanggup pak gak ada patung gajah ukurannya ya semestinya gajah oke ya pak aku gak ada patung nyamuk ukurannya ya nyamuk kira-kira sanggup bapak ndak artinya ketika Allah gak ada nyamuk itu lebih sulit ketimbang gajah apa lebih mudah lebih sulit karena nyamuk yang sudah kecil dia punya alat kelamen terus berapa alat kelamennya juga tetap harus ada lubangnya terus seberapa temen saya malah ada yang cangkamelek bilang gini lalu ya punya kuman kumahnya seberapa ini pentingnya ngaji akal kamu jangan hanya bilang wah dinosaurus jerabah seru nyamuk nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk di daerah tanggal nyamuk banyak sebenarnya nyamuk banyak itu mergok mantel gak diperhatikan nah ini saya takat duspin emat istri saya itu sering protes istri saya kalau manggil saya Gus karena orang jahat timur itu sama-sama jagungan itu saya itu gak pati sering digigit ya digigit tapi gak sesering sampean itu jelas terus saya tanya Gus punya doa apa kenapa gak pati begitu digigit nyamuk saya bilang karena saya sudah tahu khikmahnya nyamuk jadi harusnya dia sudah gak nyerang saya kata saya makanya ini ijazah agak manti salah sampean karena tadi logika yang terbangun gitu kalau Allah bikin gajah melubangi belale gajah itu masih masuk akal bahkan saat kita bikin patung masih bisa tapi kata tadi nyamuk itu sudah kecil harus punya usus harus punya alat kelamin harus punya telur telurnya juga detail lagi ini disebut inna wohalaistahyi ayyadriba matalam ba'udah sehingga ba'udah di mata ahli tafsir di mata ulama ini contoh yang luar biasa tapi di mata orang-orang yang gak seneng mikir kok terima nyamuk itu makanya saya minta kangkang disini bisa makan itu harus syukur makan itu luar biasa saya itu sering nyontokkan di Jogja saya punya temen sakit kalau gak ada obat dari Belanda itu mati kalau ini gak dapat obat dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal berapa bulan lagi matinya tiga bulan kalau gak sampai dapat obat mati tiga bulan oh masih mati obat yang di Jogja apa itu makan atau minum kalau orang gak minum gak sampai tiga bulan sudah mati boleh orang itu mikir seperti itu tapi kita ini kalau obat dari Jerman dari Belanda itu hebat kalau gak kita mati sebulan lagi tiga bulan lagi Allah bikin obat pada kita tiap hari yaitu kita bisa makan bisa minum itu kalau sekali gak makan tiga hari bisa mati tapi kita kan ngakakan itu hal yang biasa nak ratu edu iso utang terus dia enggak biasa ini kalau ulama masalah besar punya otak seburuk itu itu masalah besar bagi ulama sehingga Allah gak malu ketika ngendikan puluh wasrobu gak malu karena makannya urgen sangat penting dan Allah gak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi biasa Allah ngitakan kamu makan karena minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wasukman saat sakit maupun saat nah kalau anda dengan kualitas ini ketika Allah membicarakan makanan itu anda akan respect sama Allah karena memang ini urgen tapi kalau anda cara berpikir gini hanya cari waro ibal ilmu yang aneh yang seru kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa dan itu masalah bagi mahabba anda pada Al-Quran Al-Kari saya kira demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh